Sejarah Kota Surakarta atau Solo Sejarah Kota Surakarta atau Solo Berbicara tentang kota Solo, tak lepas dari sejarah kota Solo itu sendiri pada masa lalu. Solo yang merupakan sebutan akrab untuk kota Surakarta ini adalah salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Sebelah timur kota Solo berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar. Sementara sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Karanganyar dan di sebelah selatan juga berbatasan dengan Sukoharjo. Kota Solo juga terletak di jalur strategik yang mempertemukan jalur dari arah Jakarta, Yogyakarta dan Semarang menuju Surabaya dan Bali atau sebaliknya. Sejarah kota ini bermula pada saat Kerajaan Kartasura mengalami keruntuhan yang disebabkan oleh adanya pemberontakan. Pemberontakan ini berawal dari penindasan yang dilakukan kompeni VOC Belanda kepada para orang-orang Cina yang berada di Jakarta. Orang-orang Cina ini kemudian melarikan diri ke Jawa Tengah. Kemarahan orang-orang Cina ini diluapkan dengan pemberontakan orang-orang Cina yang dipimpin oleh Sunan Kuning kepada keraton Kartasura. Dan pemberontakan ini didukung Raden Mas Said yang juga kecewa dan marah atas kebijakan keraton Kartasura yang memangkas daerah Sukowati yang dulunya diberikan keraton Kartasura kepada ayahandanya. Serangan dari para prajurit orang-orang Cina berhasil menjebol benteng pertahanan keraton Kartasura dan menyebabkan tinggul banyak korban jiwa. Untuk menghadapi pemberontakan tersebut baginda Sunan Papu Buana memerintahkan kerabat keraton dan para abdi dalam untuk mengungsi ke wilayah Jawa Timur yaitu Pacitan hingga ke Ponorogo. Ketika para kerabat keraton dan abdi dalam mengungsi, para prajurit pemberontakan Cina menghancurkan dan menjarah keraton. Adipati Bagusuroto yang berasal dari Kadipaten Ponorogo mendengar tentang pemberontakan orang-orang Cina tersebut. Ia yang langsung marah dan membenci pemberontakan itu, kemudian menyediakan prajuritnya untuk menumpas pemberontakan orang-orang Cina tersebut. Lalu terjadilah peperangan untuk menumpas pemberontakan orang-orang Cina itu. Peperangan itu berlangsung seru, tetapi akhirnya pemberontakan itu berhasil ditumpas. Dan ketika kerabat keraton dan abdi dalam kembali ke keraton, keraton sudah hancur, berawal dari situlah, Baginda Sunan Paku Buwana menunjuk beberapa orang di antaranya, Tumenggung Honggowoso, Adipati Sindurejo, Adipati Pringgoloyu, Tumenggung Mangkuyudu, Tumenggung Kusponegoro dan yang disebut Narapraja untuk mencari tempat baru untuk pemerintahan. Para Narapraja melakukan pengembaraan ke berbagai tempat akhirnya menemukan tiga desa yaitu Desa Salah, Desa Kadipolu, dan Desa Sanaseu yang bisa dijadikan tempat pemerintahan baru. Setelah itu dilakukan perundingan, dan akhirnya kota Salah lah terpilih menjadi pusat pemerintahan keraton Mataram yang baru. Letaknya hanya 10 km sebelah timur Kartasura. Alasan mengapa pilihan jatuh ke desa Salah karena dilihat dari visi-visi geografis dan magis religius. Desa Salah letaknya dekat dengan Bengawan Solo yang sejak lama memiliki arti penting dalam hubungan sosial, politik, dan militer antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Dan tepatnya pada tanggal 18 Februari tahun 1745, kerajaan dipindahkan ke desa Salah yang terletak di tepi sungai Bengawan Solo. Perpindahan keraton Kasunanan ke desa Salah ini merupakan bedul keraton secara menyeluruh atau total. Perpindahan itu dilakukan dengan suasana sedih karena keraton yang dihancurkan oleh orang-orang Cina. Untuk perpindahan keraton, Baginda Sunan Paku Buwana memerintahkan abdi dalam untuk membabat hutan belukar, menimbuni rawa karena pada masa itu desa Salah memiliki banyak rawa. Peristiwa inilah yang dijadikan sebagai peringatan hari lahir kota Solo. Dan alasan kenapa desa ini disebut sebagai desa Salah yaitu karena di desa Salah ini hidup seorang tokoh masyarakat yang sangat bijaksana bernama Kiai Salah. Selain itu, karena di daerah ini dahulu banyak ditundungi tanaman Salah, sejenis pohon pinus, seperti yang tertulis di Serat Babat Tengkala. Agapun mengapa penyebutannya sekarang kota Solo bukan kota Salah, karena kesalahan orang-orang Eropa dalam penyebutan nama ini. Lidah mereka susah untuk menyebutkan kota Salah, jadi mereka menyebutnya kota Solo. Nah, karena itulah masyarakat Indonesia mengikuti kebiasaan tersebut dan menyebut Salah menjadi Solo. Meskipun nama resmi kota ini adalah kota Surakarta, tapi lebih banyak orang yang menyebutnya kota Solo. Dan dalam dunia marketing pun nama Solo lebih menjual daripada nama resminya. Bagi penduduk kota Solo, persoalan nama ini tidak perlu dipermasalahkan. Sebab bagi rakyat Solo nama Surakarta juga diterima sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan karena nama tersebut adalah nama pemberian dari Baginda Sunan Paku Buwana. Jadi demikian baik nama Solo maupun Surakarta akan selalu hadir mencerminkan hubungan saling menghargai antara pemimpin dan rakyat Solo. Dan bagi Anda yang penasaran akan kota Solo, maka berkunjunglah ke kota wisata yang masih kentara akan kultur dan budayanya ini. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video dari berbagai sumber ini. Semoga menambah wawasan Anda dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan menonton!